Cowok ini pacaran dengan sabun batangan? Jadi guys, cowok ini sudah 28 tahun tapi dia belum juga dapat pacar Suatu hari ada seorang cewek yang datang ke rumahnya Tiba-tiba cewek itu mengasih cincin dan memberitahu kalau cincin itu dapat memberikan jodoh Pas di kamar mandi, tiba-tiba cowok ini gak sengaja jatuhin sabun dari tangannya Ajaibnya sabun itu tiba-tiba berubah jadi seorang cewek guys Si cowok bener-bener kaget banget dan mengusir cewek itu untuk keluar Cewek ini suka bersih-bersih dan tidak tahan kalau melihat ada yang kotor Mereka akhirnya pacaran guys Tapi dimana-mana cewek sabun ini selalu bersih-bersih Setiap hari cewek ini juga selalu membersihkan daki-daki yang ada di badan cowoknya Sampai lama-kelamaan badan si cewek ini jadi kurus kayak gini Ternyata cewek ini itu kayak sabun beneran guys Lama-kelamaan akan tipis dan juga habis Si cowok bener-bener udah sayang banget sama dia dan takut kalau cewek itu akan hilang Akhirnya cewek ini pun membeli sabun baru Tapi si cewek malah marah dan cemburu Karena dia mengira cowok ini berselingkuh dengan sabun lain Cewek ini kecewa dan keluar dari rumah Tapi di luar itu lagi hujan gede banget guys Pas cowok ini minta maaf Eh si cewek malah keburu-berubah jadi gelembung gini Cewek sabun itu akhirnya hilang dan lenyap Dan si cowok pun jadi sedih dan kembali lagi jadi jomblo tuh Duh kasihan juga ya guys Ini dia beberapa mitos yang sering kamu dengar Pertama katanya kalau kita kejatuhan cicak di kepala maka nanti kita akan mendapat sial Kedua kalau kita sengaja atau tidak sengaja menuju kuburan Maka jari kita nanti akan bengkok Dan biar gak bengkok maka kita harus menggigit jari kita seperti ini Ketiga katanya kalau kita berfoto 3 orang maka yang di tengah akan cepat meninggoy Tapi itu hanya mitos ya guys jadi jangan terlalu dipercaya Follow untuk lanjut guys Ini dia beberapa mitos yang sering kamu dengar Part 2 Pertama katanya kalau malam hari terdengar suara burung gagak Maka itu adalah pertanda akan ada orang yang meninggoy Kedua katanya kalau kita lagi nyetir terus nabrak seekor kucing Tapi kita tidak menguburkannya Konon nanti kita akan mengalami sial beruntun Terakhir konon katanya kalau kita ngitip orang mandi Maka mata kita akan bintitan Meskipun cuma mitos mengitip orang mandi itu tidak sopan ya guys Jadi jangan ditiru ya Jangan lupa follow dan subscribe Kakek ini bertugas untuk memutuskan tali nyawa seseorang guys Pada saat itu dia memutuskan tali nyawa dari seekor kucing Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Si kakek pun segera membukanya guys Dan ternyata itu adalah anak pemilik kucing tersebut Anak itu memohon kepada sang kakek untuk mengembalikan nyawa kucingnya lagi Tapi si kakek gak mau tuh Kemudian anak ini membuat kekacauan di rumah sang kakek Karena kesal sang kakek jadi memegang tali nyawa anak itu Si kakek mau memutuskan tali tersebut Tapi ternyata sang anak juga memegang tali nyawa sang kakek Dan mengacem kakek itu untuk mengembalikan nyawa kucingnya Si kakek pun ketakutan Dan akhirnya kucingnya kembali hidup Dan anak itu pun segera pergi Dan akhirnya kakek Terima kasih telah menonton!